Intro Temuan demi temuan dari masa lalu terus terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara. Berbagai ahli dari bidang di timur umur 75 juta tahun ini dulunya adalah hamparan gurun. Pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik dan terbentuklah formasi pegunungan keren ini. Paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini sangat populer di kalangan turis. Sesampainya di puncak punggung Paus, kalian bisa menikmati pemandangan hamparan pepohonan hijau. Di jalur hiking ini terdapat air terjun dan beraneka hewan eksotis. Dari puncaknya bahkan negara tetangga Thailand yaitu Laos bisa terlihat. Pada puncaknya berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Padahal mekanisme secanggih ini baru muncul di abad ke-14 saat jam bergigi mulai muncul di Eropa. Pemakaman adalah duka terdalam bagi mereka yang ditinggalkan. Tapi di sejumlah tempat ada tradisi tidak menguburkan jenazah, melainkan melakukan berbagai cara pemakaman yang tak biasa. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan unik tentang pemakaman jenazah di berbagai belahan dunia. Datanglah ke Kintamani, menyebrang Danau Purba Serpihan Gunung Batur, bertemulah dengan kawasan paling misterius bernama Trunyan. Inilah kompleks yang dipakai oleh masyarakat Bali agam meletakkan jenazah keluarga mereka. Tidak ada ngaben seperti umumnya masyarakat Bali, tidak pula pengembumian karena jasad diletakkan begitu saja di bawah pohon. Tapi tentu saja tidak semua yang meninggal di bawah ke Trunyan. Tempat ini hanya boleh diisi oleh 11 jenazah. Sedangkan kriteria jenazah adalah yang meninggal secara wajar dan sudah menikah. Misteri cara pemakaman di Trunyan sudah lama menjadi perbincangan. Salah satu misterinya adalah jasad yang ditaruh di atas tanah itu tidak mengeluarkan aroma tak sedap. Semua aroma jenazah diserap oleh pohon tua yang dikenal sebagai pohon tarumnyan. Inilah pusat segala yang di luar nalar manusia. Kemunculan pohon berusia ribuan tahun ini juga dibalut seribu kisah tak biasa. Tarumnyan yang menjadi nama Trunyan adalah pohon misterius yang tak bisa hidup di tempat lain. Konon kehadiran tarumnyan juga dimulai dari peristiwa luar biasa karena seisi desa tiba-tiba mencium bau harum yang menyengat. Bau harum yang membuat hidung sakit itu hilang ketika jenazah masyarakat Bali agam meninggal diletakkan di dekat pohon itu. Dari Tanah Toraja pemakaman unik juga terjadi. Kesedihan tidak tampak benar jika ada kerabat yang meninggal. Sebaliknya keluarga yang ditinggalkan justru harus membuat pesta besar yang level pestanya menggabarkan strata sosial seseorang. Pesta ini menjadi penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Namanya Rambu Solo yang puncak acaranya membawa jenazah ke sebuah tebing sakral untuk diletakkan tanpa dikebumikan. Mayat-mayat yang menghuni tebing ini tidak membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat. Masih dari Toraja, selain mengenal Rambu Solo, masyarakat adat juga mewariskan tradisi meletakkan jenazah bayi ke sebuah pohon. Setelah dibalsem, jenazah itu diletakkan di lubang buatan di tubuh pohon. Setelah ditata rapi, lubang di pohon itu akan ditutup dengan ijuk. Melemparkan pandangan jauh ke Madagaskar, ada tradisi unik di sini. Setiap tujuh tahun sekali, masyarakat akan bertemu sekaligus membuat perayaan bersama mayat kerabat yang sudah meninggal. Mereka akan berdansa dengan orang meninggal dalam upacara yang disebut famadina. Tidak ada yang seram, karena inilah saatnya reuni keluarga dilakukan. Termasuk dengan mayat yang sudah tujuh tahun lalu dimakamkan. Lantas, secara medis, adakah tradisi seperti ini menimbulkan resiko bagi kesehatan? Ada cara pemakaman yang tak biasa pernah dilakukan di kota Paris, Prancis. Itu terjadi pada tahun 1700-an silam. Kala itu, seisi kota diteror oleh penyakit langka, hingga seorang tokoh lokal mendeteksi bahwa wabah penyakit itu ada hubungannya dengan pemakaman masal. Lalu, penguasa kota memutuskan melakukan relokasi besar-besaran di tempat ini. Mayat-mayat yang dikebumikan secara masal itu dipindahkan ke lorong-lorong kota. Cerita tentang pemakaman unik juga muncul pada giza nekropolis. Berada di kota kuno Mesir, ini adalah area pemakaman yang tak biasa. Toko-toko klasik Mesir era lampau yang telah meninggal dunia akan dibuatkan piramida yang sangat presisi. Sejumlah tenaga ahli didatangkan untuk mengukur piramida, sehingga margin errornya lumayan kecil. Di dalam pemakaman unik berbentuk segitiga itu, jenazah disemayamkan. Meski terkesan menakutkan, Veli mengaku berani berkunjung ke makam ini. Pada tahun 1922, arkeolog Inggris bernama Horp Ward Carter menemukan mumi Tuntakamun dan harta bendanya di Valley of the Kings, Mesir. Media masih menyebutkan sebagai salah satu kisah penemuan harta karun terbesar di dunia. Fir'aun Tuntakamun, kini dapat disebut sebagai tokoh simbol Mesir kuno. Banyaknya temuan membuat Carter harus mencatat dan memotret selama tiga tahun. Setelah semua temuan dipindahkan, akhirnya ia menemukan mumi Tuntakamun. Mumi Fir'aun bernama Tuntakamun ini konon adalah raja yang masih muda ketika bertata di tahun 1333 sebelum masehi. Ia memerintah selama 10 tahun, penyebab kematiannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Tuntakamun meninggal pada usia sekitar 18 tahun. Jasadnya diteliti berkali-kali, misalnya dengan tes DNA. Penelitian arkeolog Mesir menggunakan CT Scan untuk mengungkap hal-hal penting. Tuntakamun hidup sehat dengan makanan yang bergizi. Tenggorokannya utuh dan tidak ada benturan di kepala yang dapat menyebabkan meninggal. Namun, CT Scan tidak dapat mengungkap apakah Tuntakamun mati karena diracun. Topeng wajah dan kepala sampai ke dada untuk pemakaman Tuntakamun merupakan salah satu temuan terpenting dan mencengangkan dunia. Menurut arkeolog, topeng emas ini menunjukkan kekayaan, kejayaan, dan pencapaian peradaban saat itu. Bentuknya yang dapat dikatakan sempurna juga menunjukkan kemajuan teknologi dan daya artistik yang tiada duanya. Topeng dibuat untuk menunjukkan wajah figur yang dimakamkan atau biasa disebut dengan Funderary Max. Harta benda disertakan karena dipercaya akan berguna dalam kehidupan setelah kematian atau disebut dengan Grave Goods. Benda-benda terkait Dewa Dewi yang dipuja juga disertakan harta benda. Semua upaya itu agar jiwa yang mati pada kehidupan berikutnya dapat mengenali dan kembali lagi ke tubuhnya untuk dapat hidup di alam kematian. Hampir semua penemuan Carter itu kini tersaji di Egyptian Museum Cairo. Tata pamerannya lebih menekankan upaya menampilkan keseluruhan temuan atau bukan menekankan suatu alur cerita. Namun, bagi pengunjung yang mengetahui the afterlife konsep, ruangan di museum seakan seperti ruangan kehidupan setelah kematian. Salah satu bekal kubur Tuntakamun yang menarik adalah mainan yang berbentuk kotak dengan sisi bagian atas menjadi papan permainan. Kotak gading itu memiliki laci yang ketika ditarik terdapat sejumlah pion. Pada sisi kotak bagian samping, terdapat ukiran berupa huruf hieroglif. Pada sisi lainnya, terdapat ukiran figur Tuntakamun dan istrinya bernama Angese Namun. Tampaknya, mainan itu dimaksudkan untuk digunakan lagi oleh pasangan tersebut di kehidupan setelah kematian. Siapa saja deretan artis Indonesia yang sangkin tajirnya memiliki aset sampai di luar negeri? Yuk langsung kita intip! Siapa sih yang tidak kenal dengan kesulap sekaligus presentes satu ini? Ya, Uyakuya. Memang sudah lama berkarya di dunia entertainment, bahkan menjadi salah satu selebritas sukses tanah air. Tak heran jika kesuksesannya itu membuat Uyakuya dikenal sebagai artis dengan gaya hidup yang selalu mewah. Ia gemar mengenakan barang-barang bermerek dan menampilkan kekayaannya bersama keluarganya yang ia tunjukkan di akun sosial medianya. Baru-baru ini diketahui, ia memiliki rumah di Amerika Serikat yang harganya kurang lebih mencapai 70 miliar rupiah lho. Uyakuya pun memilih mencari rumah di salah satu kawasan perumahan mewah di Yorbalinda, California. Rumah yang dibeli Uyakuya ini berukuran cukup besar dengan bagian depan didominasi warna coklat. Rumah ini rencananya akan diberikan kepada anaknya dan dihuni oleh kedua anak Uyakuya yang akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Penyanyi anggun cipta sasmi atau yang populer dengan nama anggun ces sasmi tak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di banyak negara. Maklum saja, penyanyi bersuara berat ini sudah lama malang melintang di dunia hiburan Indonesia bahkan hingga kancah internasional. Anggun memutuskan pindah ke Perancis untuk membangun karir internasionalnya dan hidup bersama dengan keluarga kecilnya. Selama di Perancis, anggun membangun semuanya dari nol hingga kini ia mampu membeli sebuah rumah di tengah hutan yang sangat asri yang tak disangka bahwa hutan tersebut juga miliknya. Rumah yang kini ia tempati saat lockdown ini ternyata harganya kurang lebih sampai 85 miliar. Pasangan Tajernia Ramadhani dan Ardi Bakri, hartanya memang tidak ada habis-habisnya. Wajar saja, Ardi adalah putra dari konglomerat ternama di Indonesia yakni Abu Rizal Bakri. Tak heran kalau pasangan ini mampu membeli dan memiliki rumah di Amerika Serikat yang lokasinya di Beverly Hills, daerah orang kaya dan selebriti dari negeri Paman Sam tinggal. Penampakannya pun tidak kalah mewah dengan rumah mereka yang ada di Jakarta. Gaya rumahnya saja seperti rumah-rumah seleb Hollywood. Gaya desainnya jelas Amerika sekali. Didominasi warna putih dan memiliki banyak jendela yang menambah estetika, serta ditambah kolam renang yang besar. Rumah ini ditaksir harganya mencapai kurang lebih 240 miliar rupiah. Bersepeda saat ini sudah menjadi hobi baru bagi masyarakat ibu kota. Namun baru-baru ini, foto seorang pemotor mengacungkan jari tengah kepada rombongan pesepeda yang memadati ruas jalan menjadi viral di media sosial. Dalam foto tersebut, pengendara motor terlihat berada di depan gerombolan pesepeda yang memenuhi jalan raya. Ketua Komunitas Sepeda Bike to Work, Putut Sudaryanto mengatakan, jika dilihat dari foto yang beredar, tindakan pesepeda tersebut jelas menyalahi aturan. Terlebih lagi, apabila di jalan raya itu telah tersedia jalur khusus sepeda. Bila melihat dari semakin banyaknya demand masyarakat terhadap kebiasaan baru bersepeda, maka tak aneh harga sepeda menjadi mahal bahkan melambung tinggi. Bahkan untuk sebagian masyarakat, tingginya harga sepeda bukan lagi hal yang berarti. Berikut ini bisa update akan mengulas deretan merk sepeda yang paling mahal di dunia. Harganya bisa bikin kamu miskin dalam hitungan detik. Terutama tipe road bike alias sepeda balap dari pabrikan ternama. Cervelo P5X E-Tab Melihat sepeda yang satu ini, mungkin Anda akan mengerinyitkan dahi. Karena dilihat dari bentuknya, P5X ini nampak tidak umum dan berbeda dari rata-rata sepeda balap lainnya. Sepeda pabrikan Cervelo ini bentuknya mirip seperti kendaraan alien. Hal itu pula yang menjadikan harganya sangat mahal. Harga sepeda ini mencapai 200-an juta rupiah dengan komponen terbaik yang ada di dunia, mulai dari groupset sampai roda-rodanya. Dilihat sekilas, mungkin sepeda ini tak ubahnya seperti road bike biasa. Tapi kalau diperhatikan baik-baik setiap incinya, maka Anda akan dibuat geleng-geleng kepala. Apalagi bagi Anda yang kebetulan pecinta sepeda. Ya, enigma exemplar ini memang luar biasa. Setiap detail darinya adalah yang terbaik dan merupakan limited edition, yang artinya hanya ada sedikit di dunia. Keunggulan lain dari sepeda ini adalah beberapa bagiannya yang dibuat dengan tangan, sehingga menambah value tersendiri. Soal harga, sepeda ini dijual seharga 11.999 pound sterling, atau sekitar 206 jutaan rupiah. Sepeda buatan Jerman ini diklaim sebagai sepeda paling ringan. Bahan yang digunakan campuran frame dari karbon, sehingga tidak salah jika sepeda ini mahal harganya. Karena untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, harus ada izin dari Menteri Pertahanan Jepang. Uang yang harus dikeluarkan untuk sepeda jenis Canyon Ultimate CF Evo 10.0 Limited ini, yaitu 11.599 pound sterling, atau 202 juta rupiah. Selain tiga jenis tadi, masih ada beberapa merek jenis road bike yang harganya setara dengan motorsport, atau perluan motor metik. Seperti Trek Madden Race Shop Limited H1 Road Bike, yang bisa melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Scott Foil Premium Road Bike, yang selalu menang di setiap perlombaan balap sepeda di Tour de France, Cannondale Super 6 Evo, BMC T-Machine SLR 01, dan sepeda Italia Colnago C60, yang hanya ada 85 buah di dunia. Itu dia pemirsa diaretan sepeda road bike termahal di dunia versi Beast Update. Terima kasih telah menonton!